Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Info Jati Bulak Apa kabar semuanya? Sehat ya? Wow, cantar kembali hadir Dan kali ini Info Jati Bulak ingin mengangkat ya Atau ingin mengenalkan kepada Anda semuanya Potensi Kampung Jati Bulak Yaitu Bapak Dadang Rahmat ya Beliau adalah pengusaha ikan cupang ya Yang saat ini beliau tadinya punya 2 ekor ikan cupang Atau bisa dikatkan sebagai 4 ekor lah ya 4 ekor dikasih sama orang ya Dikasih sama Bang Halim Kita melanjutkan cerita yang kemarin ya Bang Halim pernah memberikan ikan cupang kepada Bapak Dadang ini 4 ekor Sekarang udah ratusan ekor ikan cupangnya Hanya saja beliau mengeluh Atau mungkin bukan mengeluh sih Beliau ingin ya Mendatangkan banyak orang untuk datang ke rumah beliau Melihat ikan cupangnya gede-gede Bagus-bagus, keren-keren Begitu Jadi beliau ingin diliput Dan bagaimana caranya Agar anda yang Suka dengan ikan cupang Segera datang ke rumah beliau Untuk melihat-lihat dulu Baru memburongnya Wow, seperti apa ceritanya? Langsung aja ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Jati Bulag Info Jati Bulag kembali hadir Yaitu di podcast yang ke-5 Beberapa hari lalu kita bertemu dengan Bapak Halim Salah satu penjelur pertanian dari Kabupaten Bekasi Yang saat ini tinggal di kampung Jati Bulag Dan beliau usahanya adalah usaha ternak cupang ya Dan hari ini Chandra juga ingin meliput nih Meliput Bapak yang sepuluh ini Dan kita langsung ke beliau aja deh ya Biar nggak kelapa Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa? Pak Dadang Rahmat Pak Dadang? Iya Pak Dadang siapa nama lengkapnya? Dadang Rahmat Dadang Rahmat ya? Luar biasa ya? Ini Bapak juga usaha ikan cupang ya? Iya, betul Luar biasa Ini boleh diceritakan awalnya gimana nggak Pak? Sejarahnya gitu? Ya, sejarahnya begini Karena saya waktu pindah ke sini itu Tidak ada pekerjaan Mungkin kebetulan ada tetangga perhatian Termasuknya waktu itu Penghalim di sana Terus beliau Apa? Seolah-olah memikirkan bagaimana caranya Supaya saya bisa sedikit-sedikit usaha Jangan terlalu kelihatan tidak ada penghasilan Terus beliau memberikan Motivasi untuk memelihara ikan ini Ikan cupang? Ikan cupang Dan waktu itu Beliau memberikan sama saya Cuma satu jodoh pertama Jantan sama betina Dua biji? Dua biji Tapi kebetulan memang Apa namanya yang Beliau berikan itu Memang udah Apa? Udah waktu Di apa? Sudah menetujakan Ditenakan ya waktu itu Terus kami bawa ke sini Coba-coba Dan kebetulan berhasil Waktu itu saya Jadi walaupun Dari 4 biji? Iya Pertama 2 ekor dulu Nah karena berhasil Waktu itu terus Dilihat sama Beliau juga datang ke sini Terus mereka itu memberikan lagi Sama saya Dua biji lagi Itu kalau boleh tahu Namanya apa itu? Ikan cupangnya apa? Waktu itu saya dikasih HM Sama dia HM Saya juga kata beliau HM Karena saya sebetulnya Nggak tahu Nggak tahu apa jenis-jenis Ikan cupang Saya nggak tahu Di situ Nah setelah itu Saya coba ternak lagi Sampai beliau juga Sempat malah Ngambil dari sini Kalau butuh itu dulu Dia bilang Bah Saya butuh buat di kantor Katanya dua ekor Saya dulu ngambil aja Dari sini sama saya Tapi Pas terakhir Terakhir Karena waktu itu HM rate itu sudah habis Yang dari dia itu sama saya Dia pesan lagi sama saya Minta satu jodoh Waktu itu Di saya sudah habis Yang merah itu Sampai sekarang Istilahnya Saya sudah nggak ada lagi Di situlah beliau Lepas tangan sama saya Terus Tidak pernah Lihat lagi ini Tapi Motivasinya masih ada aja Terus sama saya Nggak tahu Gini-gini Jadi Bapak masih komunikasi Dengan Pak Halim Masih Oh biasa Soalnya di Tempat Halim juga Ada seribu ekor Iya Iya Makanya Di situ Oke deh Kemudian Cara tanyakan lagi Waktu Bapak kan diberikan Awalnya dua ekor ya Dua ekor Kemudian Itu sampai berapa hari Atau mungkin berapa bulan Baru Berenak tuh Itu tidak sampai berbulan Bukan Paling waktu itu Karena memang Udah reproduksi Ya Olah-olah udah Bagus gitu Bibitnya Cuma satu minggu Sudah saya Sudah punya Iya Sudah netes Berapa anaknya tuh Pak Itu lebih dari Dua ratus ekor Tapi Karena gini Saya kan Tidak ada pengalaman yang baik Tentang masalah Apa Pembeditan Bukan cupang Jadi hasilnya itu Yang kita bisa ambil itu Paling 50 ekor Dari satu Lainnya Mati Yang lainnya Kayaknya mati Karena matinya masih kecil Jadi gak kelihatan bangkainya Kan menjadi air lagi Waktu itu disitu Tapi pas Saya coba aja Bagaimana caranya Gitu disitu Ternyata memang kita berhasil Tapi tidak 100% Paling juga ya 50% 50% juga gak Disitu Ya disitulah Saya coba Ternak Apa namanya Karena sisanya Cuma sedikit ya Jadi saya terus-terus Bener-bener diperhatikan banget Akhirnya saya bisa Punya bibit-bibit Yang lain lagi Berarti Bapak Sempat pampel jari Ini gimana caranya Kok Biar semuanya hidup gitu ya Nah ya itu Saya sampai sekarang Saya susah Bagaimana caranya Jangan semuanya hidup Kalau beranak 75% aja Sampai sekarang Saya tidak menemukan Caranya bergimana Tapi sudah komunikasi dengan Pak Halim Ada Pak Halim juga sama Begitu Oh gitu Sama Jadi Pak Halim juga Menemukan hal seperti itu ya Belum Kayanya Tapi semenjak saya Ngobrol dengan Pak Halim Memang begitu sifatnya Jadi belum pernah Bisa misalnya 80% Sekarang 50% 50% yang hidup ya Iya 50% Paling saya keambilnya Tapi itu pun juga kan Kalau memang keambilan 50% Sampai Apa namanya Sampai bisa Benar-benar besar Lumayan juga Tidak terlalu Kita jari bagaimana juga Tadi kan saya lihat ya Itu ikan cupang bapak itu Indah-indah banget ya Kembalian Bapak Siripnya Atau mungkin ekornya itu Lebar dan Pokoknya Keren banget ya Kita bisa menikmati banget Itu ikan hidupnya Keren banget Itu Bapak Seperti apa tuh perawatannya Pak Sebetulnya perawatan Mungkin saya lebih Ke Apa Lebih Daripada Apa namanya Orang-orang yang sudah biasa merawat Saya masih alami Semau nya saya merawat Itu bagaimana Cara merawat Tapi ya Ini aja Maksudnya Saya dalam pakan aja kan Kalau orang lain Nggak tahu Satu hari itu dikasih Berapa kali Kalau saya cuma Satu kali aja cukup Satu hari Disitu Cuman di air Memang terus terang aja Dua hari sekali Saya mau Gimana Gimana tetap ganti Karena pikir saya Menghindari Supaya Mereka itu Tidak Berapa Kena penyakit Disitu Disamping Saya tiap Ganti air Selalu ikan cupang Itu dipegang Sama saya Supaya dia Apa Kotoran yang di badannya Itu kan dia keluar Kotoran Kena tangan kita Jadi bersepan Ganti air Turun ke tempat yang bersih Jadi maksudnya Dipegang Sama saya Akhirnya dia maksak Keluar Agak keras Disitu Akhirnya kotoran Lenjir Kena Sama tangan kita Jadi ini Ikan cupang ini Udah lengket Dengan bapak Ya Begitulah Kira-kira Karena saya Selama ini Cuman yang belum Ketemu adalah Agribisnisnya Sama saya Karena saya Bukan komunitas Yang belum Ketemu itu Pemasarannya Nah Itulah Pemasarannya Ini kalau Dari Sebulan Laku Berapa Kadang-kadang Satu bulan Ada dua orang Belum tentu Yang datang Yang tahu Tapi ada sebut Apa ya Namanya ya Misalnya nih Bapak Bapak ada sepeda Ada sepeda Nah sepeda itu Dimodifikasi Bagaimana caranya Itu Misalnya nih Kita bawa Sepuluh ekor cupang Bawa sepeda Bawa ke lapangan Ada rencana Seperti itu Ada rencana Sekarang Malah saya Bukan di sepeda Rencana saya Malah di Gerobak Saya udah bikin Gerobak Nantinya Topes-topes Ini nanti Saya pajang Baru sekarang Bikin saya Gerobak Di situ Karena tinggal ke lapangan Itu rame Pak Di situ Ya mangkanya Dan nanam sayuran Nanam pisang Buat nama-nama honor kita Malah Saya sambil Nanam pohon-pohonan juga Pikiran saya Buat masa depan saya Siapa tau Saya udah keluar Di Datsos Punya tanah Satu jengkal Dua jengkal Saya terus nanam Pohon jati Nanam pohon mahuni Pohon jati aja Di sana masih ada Sekarang 8 pohon Yang udah gede-gede Udah umurnya 17 tahun Belum pohon mahuni Pohon mahuni 27 pohon Masih ada di sana Tapi Bapak emang udah Apa ya Istilahnya Tangannya Anget kali Dengan tangan tanah gitu Jadi Menanam apa-apa Gampang gitu ya Pak Ya bukan begitu juga sih mungkin Karena memang saya asal dari kampung Saya pun Bukan petani Tapi kan Kalau di kampung Kita lihat sendiri Orang-orang tua Kita caranya bagaimana Jadi itu Pengalaman dari kampung itu Saya bawa ke kota Coba-coba Bawa ke kota Maksudnya Kalau di kota Pengalaman di kampung itu Kita mau bercocok tanam Penghasilannya kan lumayan Maksudnya kan Lain dengan di kampung Kalau nanam pisang aja Di kota Misalnya kita nanam pisang Bisa Rp100.000 Satu tandan Tapi kalau di kampung Rp25.000 Nah kalau di kota Seperti Kan dulu saya nanam pisang Kepok Banyak lah Tanaman-tanaman saya Belum nanam sayuran Di arah kaming juga dulu saya Di mana? Di Depsos Oh iya? Sempat Di arah kaming Sampai banyak loh Sampai 35 ekor Amin aja dulu Maris Jadi di luar dari Sepulit itu Berarti di Depsos Bapak pensiun? Tidak Tidak Karena saya tunaga honor Berarti di usia berapa Langsung Kemarin 2016 Saya berhenti Karena masa usia saya Mungkin sudah kita bisa Dihitukan lagi Jadi saya berhenti Waktu itu Di situ Bapak dapat surat? Ada surat Pemberhentian Ada Ada surat pemberhentian Di situ Ya karena usia Tapi dapat pesawat Tidak Tidak dapat pesawat Borok-borok pesawat Cuman waktu itu Saya untung aja Saya Nyimpan uang Di koperasi Waktu itu Ada sisa utang-utang saya Di koperasi Bisa saya ambil Di samping itu Pas Waktu itu Pemberhentian saya itu Kan habis lebaran Saya belum pernah Ambil THR Saya ambil THR-nya Saya cuma dapat Berapa pulang ke sini Itu dengan Dengan gaji saya Tiga bulan Dikasih dari sana Honosa Tiga bulan Itu 9 juta Dari sana Cuman 9 juta Dikasih dari sana Dibawa keluar Kesini selama Semoga aja Saat ini kan Yang memegang Dipsos kan Ibu Tri Rismahar ini Semoga beliau Mendengar acara ini Dan nonton acara ini Dan mungkin Bapak dipertimbangkan kembali Ya Mudah-mudahan Saya juga ingin sekali Ketemu sama Ibu Tri Rismahar ini Karena kita juga tahu Bagaimana cara kerjanya Sampai Dipsos Gebiar lagi Sekarang dengan dia itu Oh iya betul Dipsos itu Udah mati suri Kalau untuk panti Itu udah mati suri Sekarang udah rata lagi ya Sekarang begitu Ibu Tri Rismahar megang Saya lihat Gebiarnya bukan main Kuliner apa ada Maka saya juga ingin Ijin nantinya Saya coba-coba Di situ Ingin Bagaimana caranya Bisa berjalan Mungkin bisa nantem-nantem lagi Itu Jadi Bapak maunya jualan cupanya Di Di Dipsos Iya gitu kan Di Sampai Kuliner Karena memang Pagi-pagi banyak orang Lari-pagi Di masa pandemi Seperti ini Masih ada yang Lari-pagi ya Yang saya terkhalang itu Dengan masa pandemi Kini kan Kita juga harus Ikut juga program Pemerintah Walaupun bagaimana juga Makanya saya juga Ingin ketemu Ibu Tri Rismahar Sekarang masih kurang beraninya Kurang pedenya Dengan adanya ini Yaudah berarti Sementara mungkin Bapak nanti Jualan cupanya Di atas Jadi bulat Iya siap Iya siap Saya juga berpikir Tinggal ngomong Bicara sama Pak Lihin ya Oke kita kembali Ke cupa kembali Pak ya Jadi Ini Berbagai macam cupa yang ada Ada warna biru Segala macam Ada warna putih Pak ya Karena juga belum tahu Bagaimana namanya Ini ada Boleh diambil Pak ya Boleh Ini Bapak tau namanya Nah ini saya HM katanya Tapi ini bukan HM Karena pendek Buntutnya kan pendek Ekornya lain dengan ini kan Ini apa Disebutnya pelakat Disebut pelakat Tapi kenapa Ininya lebar Sayapnya gitu Kebawahnya Kayaknya belas teran Jadi saya ini Miara cupang itu Tidak tahu mutasi Tidak tahu apa Jadi alami Begitu cupang Tumbuh begini Begini Itu bukan Dimutasi Bukan Dia tumbuh dengan sendirinya Ini berarti Bapak Jualannya itu dari mulut ke mulut Dulu Pak ya Iya dari mulut ke mulut aja Saya kadang-kadang ada yang Ini Bapak Mungkin tahu alamat disini Di jalan Di Gang Nangka 1 Iya Nomorannya berapa nih Bapak Rumahnya Pak Kurang tahu juga Pokoknya Gang Nangka 1 Gang Nangka 1 RT 06 RT 01 Kamung Jatibulak Kamung Jatibulak ya Kelurahan Jatibulia Iya Kemudian kecamatan Tambun Selatan ya Iya Oke kemudian Kabupaten Bekasi nih Jadi buat teman-teman Yang mau hadir kesini Yang mau borong cupangnya Bapak ini Soalnya indikinan banget Kalau cantra lihat ya Oke kemudian Bapak Ini kalau mau salut cupang kembali Tadi kan udah Banyak cantra lihat ya Memang bagus-bagus ya Sehat-sehat lah Cuma nya Bapak ya Terus ya Ada warna merah Alhamdulillah Kemudian Ini yang saya Lihat Yang bagus sekali itu Apa ya Lebar-lebar tuh Sirip mau penekornya Baru ya asal Jadi seperti menari-nari Wak ya Iya Apalagi kalau baru ganti air Woy Lepas Itu Buat teman-teman yang mau Borong ya Cupang Mau lihatlah dulu ya Itu bisa disini Oh itu biasanya Kalau yang Sebulan Lakunya berapa tadi Satu sampai dua Paling dua ekor Paling dua yang datang kesini Laku berapa tuh Pak Satu Ada tiga puluh Ada tiga lima Satu jubat Tiga puluh lima Ibu Yang gede Iya Tiga puluh lima Ibu yang besar Yang dewasa Ya Boleh ya Yang gini-gini aja Nih Kalau ini mah Enggak kita belum Kita jual Apa sebabnya Karena untuk Memperbanyakkan Ini cuman Dari satu Anakan itu Pilih Yang warnanya Lain-lain Makanya Belum saya jual Berarti rencananya Mau dijodohkan Dengan yang mana Nanti Pengen Misalnya Yang putih Dengan yang biru Bagaimana Nantinya Gitu kan Nyoba-nyoba Ya Coba lagi Bagaimana Berarti mungkin Bagaimana Dicatat Misalnya Warna putih Dengan warna merah Nanti Janya Abu-abu Atau Perlu Dicatat Yang mana Yang mana Bingung Berarti Catatannya Harus rapi Iya Jelas Biar ditanya Pak ini Kapan akhirnya Kok ada catat Kita Belum Jadi Asal-asalan Aja Sekarang ini Belum Sama sekali Sampai Jenis cupan Gak tau Semoga Dengan adanya Ancara ini Banyak Semoga Semoga Nanti Lebih Dikenal Pak Dadang Rahmat Dadang Rahmat Abah Abah Terus Saya Abah Dadang Yang Teman-teman Yang Mau Cupang Bagus Dan Berani Warna Lebarnya Cupang Sirip Atau Mungkin Ekornya Silahkan Nanti Datang Kesini Cari Bapak Dadang Rahmat Atau Abah Dadang Di Kampung Dibulang So Tanya Orang Orang Bada Tau Ya Apalagi Bapak Kenal Pak Sekuriti Kita Pak Adi Pak Adi Sampai Sampai Sekarang Juga Sering Itu Saya Selama Ini Dia Kan Asalnya Tadi Tidak Bekerja Juga Sama Dia Dapat Kerjaan Saya Sering Dapat Bantuan Di Samping Itu Saya Juga Ucapkan Terima kasih Banget Sama Pemerintah Aparatur Di Sini Termasuk RT Perhatiannya Kalau Sama Saya Cukup Orang Itu Setelah Pak RT Karena Kalau Ada Apa Musimba Saya Sering Gitorong Sama Dia Bawa Putranya Berapa Saya Cuma Putra Yang Ada Disini Empat Semuanya Lima Saya Tapi Kan Karena Saya Orang Kecil Jadi Sekarang Ada Yang Di Garut Istri Juga Tapi Di Garut Karena Usahanya Kecil Kecilan Saya Tidak Bisa Apa Apa Pada Sama Saya Gitu Tidak Jadi Yang Tinggal Di Saya Ini Ada Dua Sekarang Yang Dua Ini Masih Di SMK Satu Masih SMP Satu SMP Satu Yang Satu Yang Masih Kecil SMP Klas Tiga Yang Satu Ini Mungkin Tahun Ini Keluar Dari SMK Yang Satu Ini Kaya Bakti Disini Disitu Tapi Bapak Tau Nih Harga Harga Pasarannya Tau Saya Tau Sama Sekali Saya Hitung Modal Kadang Pengeluarannya Gimana Gak Tau Pasarannya Cupang Yang Bagus Itu Menurut Saya Tergantung Tergantung Dia Kayaknya Kalau Cupang Dia Seneng Ini Udahlah Bagaimana Airnya Ini Air Kopinya Tadi Diminum Dik Terima kasih Bang Pak Ini Kan Di Kampung Kita Ada Media Ada Media Youtube Nanti Kita Kita Pengen Angkat Ekonomi Dengan Jalan Memperkenalkan Kepada Orang Luar Itu Anggapan Bapak Gimana Pak Bagus Sekali Makanya Kemarin Pasar Ngobrol Keamanan Disini Adi Istilah Bah Katanya Ini Kemajuan Mulai Kemajuan Yang Meningkat Daripada Yang Sebelum Kalau Apa Ekonomi Jati Bulak Ini Misalnya Melalui Youtube Nantinya Bisa Apa Namanya Mungkin Bisa Viral Lebih Dikenal Sama Orang Sedikit Sedikit Lebih Menyukat Karena Kan Saya Sudah Tinggal Disini Sudah Berat 4 Tahun Ya Disini Sudah Dari 2016 Tidak Dikenal Itu Pang Ya Kalau Minyak Tidak Tinggal Disini Sudah Tahun Mulai Pindah Dari Dek Sini Sampai Sekarang Istilahnya Sampai Saya Lihat Kemarin Saya Lihat Di HP Adi Adi Wah Saya Berat Nih Malah Saya Bila Kapan Kita Bisa Kenal Sama Sama Gitu Saya Bila Kapan Bisa Kenal Akhirnya Adi Ngomong Di Bagaimana Saya Bisa Nantinya Dia Memfasilitas Saya Untuk Bertemu Dengan Risma Hari Ini Saya Bila Gitu Saya Ngomong Terus Jangan Tak Bu Mohon Untuk Didekarkan Mungkin Buat Kru Nya Bu Risma Atau Mungkin Ajudannya Semoga Dian Nonton Atau Mungkin Bkw Derses Ada Bapak Dada Hormat Pengen Bertemu Dengan Beliau Mungkin Berbisara Apa Segala Mungkin Mudah Dan Sama Dia Tentang Kehidupan Setelah Keluar Dideksos Dulu Bapak Tinggalnya Dideksos Dideksos Dapat Ketua rumah Iya Kan Setiap Orang Yang Bekerja Disitu Sekuriti Semua Dapat Perumahan Dapat Rumah Dinas Honor Kecil Tapi Segala Rupanya Disitu Terpenuhi Beras Pun Dikasih Tiap Bulan Rumah Pun Ada Listrik Tidak Bayar Apa Tidak Bayar Makanya Honor Tidak Seberapa Waktu Itu Pertama Bekerja Saya Disitu Tahun Tahun 1999 Honor Saya Cuman 150 Sampai Saya Keluar 2016 Itu Waktu Itu Honor Saya Baru 1,5 1,5 Disitu Terakhir Bawa Terakhir 1,5 Saya Tahun 2016 Kalau Sekarang Saya Dengar Dari Anak Ada Karena Ada Teman Disana Ya Sampai Dua 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 Dib Mungkin Karena Apalagi Dengan Ibu Trilis Hari Ini Sekarang Saya Dengar Dia Dari Teman Saya Sendiri Yang Cleaning Service Kemarin Dia Sebelum Trilis Hari Disini Gaginya Baru 18 Honor Dia Sekarang Katanya Rp2,6 Rp8 Rp4 Rp Hebat Bukan Perhatian Apa Anak Buah Yang Terbawa Kalau Menurut Saya Itu Disitu Saya Selalu Ketemu Dengan Hidup Hidup Saya Karena Saya Masih Punya Tanggungan Kan Anak Anak Saya Memang Selama Ini Kalau Cuman Makan Mungkin Hidup Itu Tidak Terlalu Juga Karena Saya Dapat Bantuan Dari Pak RTS Untuk Menyambung Hidup Hidup Tapi Bagaimana Masa Depan Anak Saya Itu Gelap Gelap Sekali Kemarin Aja Ada Anak 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 Pernah Moto Taruh Di Belum Ketik Kerbanya Di Informasikan Lagi Tolong Di Foto Ini Saya Karena Saya Tidak Ada Pengalaman Jadi Tidak Bisa Apa Apa Gitu Saya Itu Makanya Anak Saya Kurang Ketika Nanti Kita Buka Youtube Info Jati Bulak Tadi Malam Buka Info Jati Bulak Saya Berpikir Gini Karena Kita Ngobrol Ngobrol Gini Kadang 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 Kan Perlu Bersih Mana Caranya Ada Makanan Nah Di sini Apa Yang Gimana Masalah Ini Memang Program Gratis Dari Jati Bulak Intinya Kita Ingin Mengangkat Potensi Potensi Yang Ada Di Kampung Jati Bulak Ini Jadi Gratis Gak Ada Masalah Apa Yang Mending Kampung Kita Maju Ekonomi Ikut Memajukan Kedepannya Ada Program Buat Teman-Teman Yang Pengen Bikin Youtube Nanti Boleh Kepos Tuh Kita Setting Dalamnya Terus Kita Kasih Edukasi Bagaimana Caranya Biar Youtube Nanti Mas Pengen Ketemu Mas Reksa Pengen Belajar Youtube Boleh Nanti Kesana Aja Berarti Sampai Bayar Pak Mudah Anak Saya Bagaimana Caranya Supaya Bisa Juga Bagaimana Potensi Belum Keluar Aja Belum Terkira Hor Bli Bisnis Saya Mati Putu Benar Benar Bagaimana Kalau Ada Disini Tapi Alhamdulillah Gini Kemarin Saya Bagaimana Cupang Berapa 35 Malah 40 000 Oh Iya Malah Gitu Saya Itu Modal Aja Pengeluaran Apalagi Kalau Membesarkan Cupang Ini Sebulan Dua Bulan Nggak Ada Yang Beli Kan Makan Nggak Terus Terus 20 10 20 20 10 10 10 10 1 Makan Terus Jadi Bingung Kita Jadi Pengeluarannya Bagaimana Ini Cupang Berapa Makanya Kan Tidak Tau Jadi Kita Asal Asalan Aja Jadi Pengeluaran Kita Udah Berapa Gitu Tau Lahan Tapi Di Jati Bulan Ini Pengusaha Cupang Ada Berapa Orang Pak Pak Halim Pak Siapa Lagi Banyak Toko Cupang Ada Di depan Tapi Komunikasi Kalian Kalau Ada Barang Bapak Saya Enggak Komunikasi Dengan Dia Kecuali Dengan Om Halim Karena Itu Boleh Kita Kalau Om Halim Guru Saya Yang Memberikan Sesuatu Sama Saya Sampai Sekarang Saya Bisa Dari Om Halim Alhamdulillah Dia Perhatian Sama Saya Terus Alhamdulillah Itulah Maksud Dia Untuk Mencari Tambahan Hidup Saya Bagaimana Caranya Sampai Sekarang Sampai Segini Cupang Ada 100 Ini Aja 60 Ini Aja Ini Ternyata Cupang Banyak Istilahnya Kalau Terbang Halim Sudah Naik Topless Ini Seharusnya Naik Topless Belum Saya Seharusnya Sudah Disitu Kalau Masih Campur Ya Masih Campur Kalau Kecil Masih Kecil Kalau Udah Naik Topless Nanti 3 4 Disampur Berantem Kalau Masih Gini Sama Sudaranya Tidak Jangan Itu Sudara Lahiran Bareng Ya Lahir Bareng Kalau Nanti Kita Coba Pisah Baru Dia 3 4 Hari Udah Kembali Jadi Tadi Kan Bapak Belajar Dari Bang Halim Kemudian Bapak Protek Nah Pengalaman Apa Yang Bapak Rasakan Ya Atau Biar Rikan Cobangnya Tetap Sehat Kalau Pengalaman Saya Karena Kalau Om Malim Mungkin Dia Itu PNS Jadi Sehari Hari Tidak Pernah Ada Di Rumah Kalau Saya Tetap Memelihara Itu Sehari Hari Tidak Pernah Apa Tidak Pernah Kemana Mana Disitu Makanya Ada Keanehannya Sedikit Orang Lain Bila Sama Saya Kenapa Cobang Abah Kok Gede Gede Oh Iya Gede Gede Katanya Apalagi Yang Kemarin Maka Sekarang Mungkin Tidak Seberapa Karena Mungkin Pakanya Turang Karena Saya Itu Dulu Walau Lagi Tidak Tau Pakanya Sampai Tersisa Disini Saking Jangan Cupang Lapar Kalau Sekarang Saya Sudah Tau Kalau Terlalu Banyak Makannya Cupang Apalagi Yang Betina Dia Akan Mati Karena Apa Kerutnya Akan Menggembung Besar Dan Dia Tidak Bisa Reproduksi Tidak Bisa Kawin Besar Karena Perkawinan Cupang Itu Kan Kayak Ulang Itu Dililin Jadi Kalau Apa Yang Jantan Kecil Tidak Bisa Melilit Perutnya Gembung Keras Tidak Bisa Yang Bapak Temuin Ya Yang Saya Temuin Disitu Ya Itulah Kedua Yang Saya Temuin Di Masalah Ikan Cupang Kalau Saya Orang Orang Kan Ada Dengan Bahasa Mutasi Kalau Saya Tidak Pernah Ada Bahasa Mutasi Karena Saya Tidak Tau Dengan Alami Aja Begini Saya Ingin Kadang Kadang Nyari Juga Di Youtube Ya Tapi Ternyata Tidak Juga Tidak Ada Perbedaan Gitu Ngo Dengan Ini 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 Kan Mutasi Supaya Warnanya Bagus Ternyata Bagi Saya Tidak Terlalu Itu Juga Terus Akhirnya Saya Dengan Alami Yang Ada Di Saya Itu Tidak Ada Istilah Cupang Mutasi Tidak Ada Ini Memang Begitu Lahir Begini Begitu Lahir Begini Cuman Yang Lain Warnanya Dari Indukannya Misalnya Tadi Indukannya Hitam Ternyata Anaknya Putih Saya Ambil Itu Tapi Dari Satu Anakan Kini Dua Ekor Tidak Misalnya Bapak Punya Cipang Warna Apa Dikabinkan Dengan Warna Apa Nanti Keluarnya Warna Apa Pernah Ceritanya Kemarin Saya Dari Jati Negara Saya Coba Beli Yang Disebut Giant Tapi Giant Thailand Waktu Itu Berapa Jantannya Seratus Ribu Betinanya Delapan Puluh Ceritanya Waktu Itu Saya Kurang Tahu Bahwa Apa Namanya Kalau Memang Perut Terlalu Besar Akhirnya Dia Tidak Bisa Keluar Kekerasan Saya Beli Dua Dua Dapant Puluh Datang Kesini Cuma Tiga Hari Bukannya Dia Bertelur Malah Jayan Thailand Waktu Itu Tapi Airnya Sudah Bapak Kondisikan Mudah Memang Menurut Itu Harus PH Apa Segala Rupaya Disitu Jadi Air Ini Harus Diendapkan Dulu Jangan Langsung Dari Keran Atau Dari Apa Langsung Dipakai Jadi Air Semalem Yang Kita Pakai Seharusnya Jadi Itu Sudah Kebawah Baru Kita Itu Pun Juga Angkatnya Jangan Terlalu Itu Jadi Jangan Di bawah Ke atas Harus Pelan Pelan Dan Harus Memang Rata Kalau Bisa Itu Dua-duanya Mati Dua-duanya Mati Cuma Tiga Hari Saya Saya Coba-coba Ingin Punya Cupang Yang Bagus Dan Ada Nama Namanya Apa Jayan Thailand Jadi Saya Di Jatuh Negara Beli Rp180 Ternyata Cuma Tiga Hari Mati Tadinya Ingin Membiarkan Saya Apakah Saya Beli 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 Belum Lama Ada Empat Bulan Yang Lalu Coba Coba Ya Itu Pikir Saya Kalau Punya Kan Banyak Lumayan Nih Malah Seneng Dengan Yang Gini Aja Kita Udah Terserah Nanti Seperti Apa Hasilnya Ya Gitu Hasilnya Kalau Ini Kan Mutlak Hasil Karja Saya Tidak Beli Dari Orang Lain Dan Saya Terus Terang Aja Seperti Banyak Belajar Juga Tapi Tidak Sukses Juga Kadang Saya Ingin Tahu Di Youtube Tapi Tidak Sukses Juga Apalagi Tentang Mutasi Saya Tidak Tahu Sama Sekali Mutasi Ikan Cupang Gimana Caranya Supaya Warnanya Bisa Warna Marni Bisa Sama Sekali Pak Ada tips Mungkin Ada Yang Orang Baru Nanam Cupang Ada Tip Dari Bapak Begitu Aja Kalau Menurut Saya Jadi Jangan Sampai Kita Terlalu Banyak Putus Asa Kalau Kita Belum Berhasil Moden Saya Sekarang Kan Belum Penghasilannya Belum Bisa Kita Imati Secara Bener Bener Kita Coba Lagi Coba Lagi Aja Terus Bagaimana Selama Masih Ada Bibit Kita Terus Terang Aja Kita Coba Lagi Dan Masalah Ini Nanti Perasaan Saya Sekarang Kan Kita Bisa Dikenal Sama Orang Lai Tapi Kita Mengakui Saya Belum Pisa Tentang Masalah Ekonominya Bisnisnya Cuma Bisa Memelihara Anak Anak Itu Pun Juga Tidak 100% Kali 50% Bisa Kita Ambil Karena Pernah Pengalaman Mulut Kemulut Saya Coba Itu Yang Bapak Pelanggan Bapak Itu Sering Beli Kesini Kan Maksudnya Itu Udah Jadi Langganan Tetap Ada Langganan Belum Harus Komunitas Kayaknya Kalau Yang Sudah Punya Langganan Seperti Apa Namanya Ya Sampai Dengar Ada Jawa Tengah Jawa Jawa Barat Itu Udah Biasa Mungkin Dia Kalau Bagi Saya Tidak Ada Baik Intinya Adalah Manjada Barang Siapa Bersembur Pasti Sukses Bapak Dadang Rahmat Bersembur Dalam Merawat Pikan Jokang Akhirnya Dari Dua Ekor Atau Mungkin Dari Empat Ekor Yang Diberikan Di Awal Oleh Bang Halim Sekarang Udah Bisa Menjadi Ratusan Ekor Yang Kejual Total Berapa Ekor Banyak Dulu Sebetulnya Tapi Jadi Bagaimana Ya Karena Yang Belinya Itu Jarang Hari Ini Ada Yang Belinya Sebetulnya Saya Sudah Nerima Juga Mungkin Jutaan Rupiah Itu Serang Aja Iya Karena Jaran Belajarin Belajarin Agri Disi Ya Teman Udah Langsung Aja Bada Borong Kesini Untuk Melihat Dulu Ikan Silahkan Jumlah Ini Welcome Ya Siap Siapapun Ya Dan Tentang Masalah Harga Nanti Kita Dame Mau lihat-lihat dulu Gak apa-apa juga ya Semana Ini Juga Enak nih Teman-teman Di sini Di depan Juga Buat Komunitas Juga Luar biasa Teman-teman Yang Komunitas Pada Ngumpul Apa Teman-teman Yang Kanjumpan Boleh lah Datang ke sini Luas Dengan Adanya Youtube Mudah-mudahan Bisa Kita Lebih Dikenal Lagi Malah Kalau Memang Ada Peminat Silahkan Datang Masalah Harga Kita Koleksi Ikan Cumpanya Bagus Bagus Dan Gede Gede Dan Keren Keren Tapi Belum Banyak Orang Yang Mengetahuinya Maka Dari Itu Dengan Adanya Informasi Ini Atau Dengan Adanya Youtube Ini Atau Dengan Adanya Ini Perjadi Pula Maka Semoga Jualannya Pak Dadang Bisa Laku Keras Oke Oke Dan Semoga Nanti Pak Dadang Cita-citanya Yang Ingin Bertemu Dengan Ibu Tri Risma Hari Ini Segera Ketemu Beliau Oke Itu Aja Untuk Hari Ini Dan Kita Juga Harus Belajar Daripada Adang Menjeda Wajada Barang Siapa Bersungguh Pasti Akan Sukses Beliau Awalnya Dua Sampai Dengan Empat Ekor Ikan Cupang Sekarang Udah Ratusan Itu Karena Keulitan Beliau Dan Kesabaran Beliau Untuk Membudidayakan Ikan Cupang Yaudah Itu Aja Hari Sampai Ketemu Di Waktu Dan Glub Yang Tidak Berbeda Masih Di Info Jati Bulan Waw Saya Catra Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh